TAMAGON PART Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Mudah-mudahan dalam pandemi ini, kalian selalu bijak ya menggunakan uang kalian. Kita semua akan percaya bahwa Indonesia bisa menghadapi pandemi ini dan akan menang melawannya. Dalam manga One Piece, kita sudah mengetahui bahwa ayah dari Luffy adalah Monkey D. Dragon. Namun, kita masih belum mengetahui siapa sebenarnya ayah dari Ronoa Zoro. Nah, kali ini tampaknya ada sebuah teori yang sangat liar mengenai hubungan yang dimiliki dari kedua ayah dari Luffy dan Zoro ini. Ada koneksi yang sangat terkait dari hubungan kedua orang tua mereka. Tentunya dalam teori liar kali ini, TAMAGON juga sertakan beberapa kode maupun foreshadow yang setidaknya sudah sensisematkan dalam manganya mengenai hubungan antara kedua belah pihak ini. Seperti biasa, sebelum TAMAGON melanjutkan video ini, TAMAGON berikan disclaimer di awal video dulu ya. Bahwa ini merupakan teori liar yang didukung dengan fakta-fakta yang ada dalam manganya. Jika dari kalian ada yang tidak menyukai teori liar ataupun sebagainya, kalian bisa langsung ngeskip video ini sekarang juga dan beralih ke video TAMAGON yang lainnya. Jika kalian sudah paham, langsung saja kita gasa tarik jangkar dan mari kita berlayar! Oke, sekarang kita akan mulai teori kita terlebih dahulu dengan membicarakan ayah dari Luffy, yaitu Monkey D. Dragon. Sesuatu yang selalu membuat TAMAGON menarik dari karakter ini adalah dari sisi tato wajahnya. Sekarang, TAMAGON akan mencoba mengajak kalian dulu kembali melihat di mana di chapter 0, tepatnya saat Goldie Roger dieksekusi 24 tahun yang lalu. Terlihat di sini bahwa saat itu Dragon tidak memiliki tato. Apakah itu memang disengaja atau tidak? Namun di sini kita melihat pertama kali bahwa desain yang dimiliki oleh Dragon ini di wajahnya, yaitu tidak memiliki tato. Tidakkah terbesit di pikiran kalian mengenai apa sebenarnya motif dari Dragon memiliki tato itu? Dan di mana sebenarnya Dragon ini mendapatkannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan mencari tahu dalam manganya langsung sebenarnya apakah ada foreshadow yang merujuk kepada tato yang dimiliki oleh Dragon. TAMAGON pikir jika kita melihat di chapter 0, yaitu pada saat Dragon tidak memiliki tato dan setelahnya Dragon malah mendapatkan tato. Ini menandakan ada sesuatu yang menarik yang Oda Sensei coba sampaikan kepada kita semua mengenai tato yang dimiliki oleh Dragon. Mungkin itu adalah sebagai simbolis, ataupun yang bisa kita bilang ada keterkaitan hubungan dari organisasi ataupun seseorang dengan tato yang ada pada wajah Dragon. Jika kita bisa melihat secara detail, maka kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan pada manganya. Simbol itu terlihat di kimono Ryuma di trailer bug. Kalian bisa lihat dulu secara detail kanji yang berada di kimono milik Ryuma. Dalam simbol yang ada di kimono miliknya ini, kemungkinan besar ada sebuah hubungan yang terdapat dalam tato milik Dragon. Kenapa temukun bisa berpikiran seperti ini? Japs, alasan utama bahwa simbol ini memiliki hubungan dengan tato Dragon adalah kanji pada kimono Ryuma adalah kanji untuk tanda petik naga dan aksen desain garisnya yang menyilang sangat amat mirip dengan tato yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon. Setelah kita mengetahui bahwa simbol yang ada di kimono milik Ryuma itu berarti naga, sekarang kita akan mencoba menelisik apa hubungan dari tato Dragon dengan ayah dari Roronuazoru. Kali ini kita akan coba mengulas gilas balik dari ASL. Kita nak terlihat Dragon dan para revolusioner lainnya menemannya saat itu diperlihatkan di pantai desa Shimotsuki dan diberi perbekalan di dojo di desa tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa dojo ini dijalankan ataupun dikelola oleh Koushiro. Hal ini pun ada teori yang menarik tentang kemungkinan hubungan antara Koushiro yang dimana itu Guru Zoro dan juga Monkey D. Dragon. Yang cukup menarik, hubungan antara Dragon dan Koushiro disinggung di beberapa waktu lalu dalam wawancaranya. Kurang lebih percakapannya seperti ini. Mengingat Dragon adalah buronan dan Tamagon melihat bahwa sepertinya Dragon ini beserta para revolusioner lainnya mencari perlindungan dengan orang-orang terpercaya. Seperti hal contohnya adalah Ivankov. Nah jadi, dengan contoh ini, Tamagon bisa berasumsi bahwa dia mengenal seseorang di desa Shimotsuki sebelum dia pergi ke sana untuk mengumpulkan beberapa persediaan makanan. Mungkin dari kalian masih belum ada yang mengetahui bahwa Koushiro ini berasal dari desa Shimotsuki yang berada di Wano Kuni. Nama lengkapnya adalah Shimotsuki Koushiro. Hal ini telah dikonfirmasi langsung di pojok pertanyaan SBS volume 96. Bahwa Shimotsuki Koushiro secara ilegal berangkat ke laut dari negeri Wano dan menemukan dirinya di East Blue. Dia menetap di sebuah desa di sana dan memiliki seorang putra yang dia beri nama Koushiro. Yep, Koushiro yang sama yang tinggal di desa asal dari Zoro. Oda juga menyinggung kalau Zoro ini bisa menjadi anggota keluarga Shimotsuki dalam SBS ini. Nah, dari sinilah spekulasi dan teori ini dimulai. Dragon adalah seorang pria yang secara aktif melakukan tugasnya untuk menghancurkan pemerintahan dunia. Tentu saja, kekuasaan wilayah adalah kebutuhan mutlak baginya untuk mencapai tujuan ini. Tetapi tidak hanya hal itu, di samping itu juga dia juga harus mendapatkan tanda petik pengetahuan. Tak mungkin yakin, Dragon ini pernah berkelana ke Wano Kuni di masa mudanya, khususnya sekitar 18 tahun yang lalu. Mengingat Wano memiliki hubungan mendalam dengan abad kekosongan dan juga poneglim. Jadi wajar untuk berasumsi bahwa ini adalah tempat yang sempurna bagi Dragon untuk mencari pengetahuan dan juga informasi. Si Motsuki Ryuma terkenal sebagai Samurai Wano. Dia adalah orang yang menjaga Wano dari pemerintahan dunia, mengambil pendekatan defensif. Sebaliknya, Dragon adalah orang yang mencoba menyelamkan dunia dari pemerintahan dunia, mencoba mengkulingkan mereka, mengambil pendekatan ofensif. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat mirip bukan, namun sangat berbeda di antara keduanya. Seperti yang Tamagun bilang tadi, bahwa Dragon ini berkelana ke Wano tepatnya 18 tahun yang lalu. Jadi, mengambil 18 tahun yang lalu. Karena pada saat itulah, si Motsuki Ushimaru dibunuh oleh Kaido. Nah, jika ada yang belum tahu, si Motsuki Ushimaru adalah anggota keluarga si Motsuki dan daimyo terakhir Ringo di negara Wano. Dia memerintah sampai pengambil alihan Koruzumi Orochi sebagai shogun 20 tahun yang lalu. Mengingat mereka berdua adalah bagian dari keluarga si Motsuki dan desa di East Blue, di mana itu Dojo Zoro yang secara harfiah disebut Desa Si Motsuki. Cukup adil bukan untuk berasumsi bahwa Ushimaru ini mungkin memiliki hubungan dengan kerabatnya, yaitu Koshiro. Tidak dapat disanggal bahwa si Motsuki Ushimaru ini bisa jadi dugaan buat dia adalah ayah biologis dari Roronwa Zoro. Dia akan terlihat seperti Zoro jika ditampilkan dalam bentuk siluet. Zoro juga sedikit tidaknya banyak kesamaan dengan si Motsuki Ryuma. Ini adalah bagian keluarga si Motsuki yang langsung info ini tanggungan ambil dari fandom Wikia yang resmi. Ryuma dan Zoro bahkan memiliki ambisi yang sama. Mereka berdua ingin melawan pendekar pedang terkuat. Mereka juga sama-sama disalahkan atas kejadian yang tidak mereka lakukan. Ryuma disalahkan atas karena memanggil naga, dan Zoro disalahkan atas perbuatan jalanan di negara Wano. Pada titik ini, itu pun cukup jelas dengan apa yang terlihat dari wajah mereka masing-masing. Nah, jika Zoro ini berasal dari negara Wano, dia adalah 99% anggota keluarga si Motsuki. Dan ayahnya sendiri adalah si Motsuki Ushimaru. Bahkan pria yang meninggal di 8 plus tahun yang lalu ini sangat cocok dengan timeline saat ini. Alasan mengapa Dragon mengetahui desa Si Motsuki dan Koushiro adalah karena dia pernah mengunjungi desa tersebut sebelumnya. Tepatnya, 18 tahun yang lalu saat dia membawa Zoro dari Wano ke desa Si Motsuki di Ace Blue. Dragon ini berkenalan dengan Ushimaru saat mencari tanda petik pengetahuan di Wano. Itulah sebabnya dia memiliki tato yang sangat amat mirip dengan simbol pada kimono Ryuma. Karena Ushimaru memberitahu Dragon tentang leluhur legendarisnya dan ikatan keluarga dengan abad kekosongan. Ada 2 poin penting yang bisa kita ambil dari tato yang dimiliki oleh monkey di Dragon yang berhubungan dengan keluarga Si Motsuki ini. Pertama, Dragon mulai mengagumi pria yang melindungi negaranya dari para tiran yaitu pemerintahan dunia. Jadi, dia mendapatkan tato dari simbol yang Ryuma pakai dengan bangga di kimononya. Kemudian yang kedua, ada makna rahasia dibalik simbol yang dibagikan Ushimaru dengan Dragon ini. Sesuatu yang berhubungan dengan abad kekosongan. Dragon menato simbol yang ada di wajahnya setelah pencariannya ke Wano di mana dia menemukan pengetahuan yang dia cari tentunya. Oke, jadi ya kali ini Tamukun akan jabarkan beberapa timeline dari monkey di Dragon ini yang awalnya tidak memiliki tato. Namun pada akhirnya, memiliki tato yang memang dia dapatkan dari pertemuannya dengan Si Motsuki Ushimaru. Pertama, Zoro lahir di Wano sekitar 21 tahun yang lalu yang di mana ayahnya adalah Si Motsuki Ushimaru. Yang kedua, Dragon berkelana ke Wano untuk mencari tanda petik pengetahuan sekitar 18 tahun yang lalu yang di mana dia berkenalan dengan Si Motsuki Ushimaru. Kemudian yang ketiga, Ushimaru ini mulai merencanakan pemberontakan mereka. Yang keempat, Ushimaru mempercayakan temannya yaitu Dragon dengan tugas membawa putranya, tanda petik Zoro, ke tempat yang aman dengan mengantarkannya ke desa keluarganya, yaitu di Ace Blue yang di mana itu adalah Dojo dari Koushiro. Dan yang terakhir, Zoro diberi nama baru yaitu tanda petik Roronoa agar beban keluarga tidak mengikutinya dan memberikan dia keselamatan. Ini sama halnya dengan Fort Guard di Ace yang harusnya namanya adalah Gold di Ace. Jadi itulah, Luffy dan Zoro benar-benar tanda petik bersaudara. Bahkan, ayah mereka pun ikut terhubung.